Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Ujian yang dihadapi Arema FC terus bertambah Setelah mendapatkan penolakan dari beberapa kelompok supporter daerah Kini justru didesak mundur dari kompetisi oleh Aremania Desakan tersebut disampaikan Aremania saat mengepung kandang singa Sebutan kantor Arema FC di Jalan Majen Panjaitan No. 42 Malang, Minggu, tanggal 15 Januari tahun 2023 Aksi tersebut merupakan puncak kegeraman Aremania kepada manajemen Arema FC Yang kurang proaktif memperjuangkan keadilan para korban tragedi kanjuruhan Perhatian tim hanya sebatas memberikan santunan uang tunai Selain itu, saat proses pengadilan tengah berjalan manajemen justru memilih fokus pada kompetisi Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 Seakan meninggalkan Aremania dan keluarga korban berjuang sendiri Klub seolah tanpa dosa dengan sepenuh hati melanjutkan kompetisi kembali menanggalkan empati seolah tragedi ini tidak pernah terjadi Padahal tangis, luka, darah dan air mata korban serta korban jauh dari kata sembuh Bunyi salah satu Aremania melalui pengeras suara Semua korban dari segala aspek masih perlu banyak pendampingan seperti advokasi hukum Di mana proses keadilan masih jauh dari harapan serta penyembuhan trauma korban sampai hari ini belum banyak tersentuh Aremalang berjuang sendiri, klubnya tak peduli Tambahnya, latar belakang tersebut yang mendasari Aremania mengambil tiga sikap Satu di antaranya adalah mendesak Arema FC mundur dari kompetisi Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 Menuntut Arema FC atau PT Arema Aremania bersatu berprestasi Indonesia selaku klub untuk mundur dari kompetisi Bunyi poin pertama sikap Aremania Menolak segala aktivitas klub PT AABBI atau Arema FC sebagai salah satu yang terlibat dalam tragedi kanjuruhan untuk beraktivitas di Malang Raya Bunyi poin kedua Mendesak PT AABBI atau Arema FC sebagai subyek hukum korporasi untuk ikut berpartisipasi usut tuntas tragedi kanjuruhan Serta kooperatif atas hukum yang berjalan Bunyi poin ketiga Aremania mengancam jika tiga tuntutan tersebut tidak terpenuhi maka akan ada konsekuensi yang lebih besar Ingat ini puncak kemuakan dan ini adalah peringatan tanda bahaya apabila 14 hari X 24 jam tidak ada itikat baik PT AAB atau Arema FC Maka akan ada lanjutan aksi yang lebih besar dan tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya Pungkas orasi yang ditutup dengan salam satu jiwa Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa Salam olahraga Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih.